Dalam sesi latihan di Stadion Mandala Jehepura, nampak armada Persipura hadir dengan kekuatan penuh. Sang Kapten, Bo Salosa dan Marinus Manewar juga terlihat mulai mengikuti sesi latihan dan dipastikan akan kembali merumput dalam pertandingan selanjutnya setelah sebelumnya tidak bermain dalam laga kandang melawan PS Leman. Untuk sesaat, kekuatan Persipura telah utuh kembali. Tidak hanya pemain dan manajemen, Ketua Umum Persipura Ben Hur Tomimano juga terlihat hadir di lapangan meninjau langsung suasana latihan anak-anak mutiara hitam. Baru sekitar 30 menit latihan digelar, lensa wartawan kami menangkap dari kejauhan, nampak kepanikan dari sejumlah pemain dan manajemen yang berkumpul di satu tempat. Dari dalam lapangan, pemain Persipura menggotong rekannya Immanuel Wanggai yang terjatuh saat sedang mengikuti latihan. Diduga Manu terjatuh akibat kondisi lapangan yang sudah mulai rusak. Karena beberapa menit sebelumnya, Manu terlihat nampak segar dan hanya mengikuti latihan ringan tanpa bodi kontak dengan pemain yang lain. Belum diketahui secara pasti kondisi cedera yang dialami oleh Manu. Namun dalam sesi latihan di hari berikutnya, gelandang Persipura itu bahkan tidak bisa bergabung dan terlihat hanya bisa menyaksikan teman-temannya mengikuti latihan dari pinggir lapangan. Belum cukup kehilangan Immanuel Wanggai. Persipura juga terancam tidak diperkuat yang Louis Kabez yang kondisinya juga belum sepenuhnya pulih dari cedera. Bermain tanpa Manu dan Ian di pertandingan selanjutnya, lini tengah Persipura hanya menyisakan empat gelandang. Ibrahim Konte yang ditemui setelah latihan mengakui, tanpa Manu dan Ian, ia dan teman-teman harus bekerja lebih keras di lini tengah. Saya MQM sama Mesido, kita keraja keras. Kalau yang tadi ada Manu sama Kabez, kita cuma enam. Kalau pelatih bisa main game, bisa kasih 100%. Kalau kamu capek, pelatih bisa ganti. Ada pemain di luar, bagus sekali teknik dia. Kalau sekarang, main di luar, kita fokus serius, konsentrasi 100%. Kita boleh ambil poin di luar. Jalan pertandingan tandang melampai setirah yang dijadwalkan akan bertanding pada hari Minggu 23 Juni 2019, Mutiara Hitam terus berbenah untuk meningkatkan performa tim setelah tiga pertandingan terakhir mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Tim Liputan Video Papua